Saya hendak menyampaikan terkait dengan hubungan antara utang dan juga masa depan generasi milenial, generasi saya pribadi. Ini adalah kekhawatiran saya pribadi dan mungkin juga rekan-rekan ekonomi milenial lainnya bahwa peningkatan utang yang menumpuk begitu banyak dalam beberapa tahun terakhir khususnya semenjak periode Pak Jokowi karena ambisi beliau di infrastruktur atau beliau ingin dinobatkan sebagai bapak infrastruktur nasional maka salah satu konsekuensi logisnya adalah menumpuknya utang, baik itu utang negara atau publik dan juga utang swasta khususnya BUMN. Nah oleh karena itu saya ingin mencoba mengangkat tema ini karena menurut saya sepertinya belum ada yang mengangkat hal ini khususnya dari milenial itu sendiri karena mereka lah yang akan sangat dirugikan ketika utang-utang ini menumpuk karena generasi milenial lah yang akan membayar utang-utang tersebut di masa yang akan datang. Jadi hanya perkara waktu. Sebagaimana ilustrasi di gambar tersebut jika rekan-rekan melihat bahwa utang atau debt yang bola merah itu akan mengejar kita dan memang dia sudah berada persis di belakang kita dan maka generasi yang akan terdampak terkena dari bola merah ini adalah generasi produktif saat ini dan juga generasi masa depan. Nanti akan saya gambarkan pula apa kesimpulan saya dan akan saya kembali pada gambar ini. Jadi mari kita mulai. Pernahkah kita berpikir bahwa ketika negara berhutang, lantas siapa yang akan membayarnya? Jawaban simpelnya tentu adalah negara. Tapi ingat, negara adalah kita semua, kumpulan dari warga negaranya yang setiap melakukan transaksi ekonomi dikenakan pajak. Mulai dari pajak penghasilan, PPH yang masih kita laporkan akhir bulan ini, atau pajak pertambahan nilai ketika kita melakukan jual-beli, pajak restoran ketika kita datang nongkrong di toko kafe atau membeli makanan, restoran, dan masih pajak berbagai pajak-pajak lainnya. Benjamin Franklin, tokoh dari Amerika Serikat pernah berkata atau jokes, tidak ada yang pasti di dunia kecuali kematian dan pajak. Jadi dari quotes ini kita bisa lihat bahwa pajak itu disetarakan dengan kematian. Bahwa kita tidak bisa menghindarinya, dan ini adalah sesuatu yang pasti terjadi. Karena tanpa pajak maka tidak akan ada negara. Karena negara berjalan karena adanya pajak pemasukan yang khususnya bersumber dari pajak. Yaitulah nasib kita sebagai warga negara, khususnya warga negara biasa, kita tidak akan bisa lepas dari jeratan pajak. Lain hal kalau misalkan kita adalah crazy rich. Crazy rich saat ini, mereka bisa menghindari membayar pajak dengan meletakkan aset-asetnya, uang-uang mereka di tax haven, di negara-negara yang bebas pajak. Sehingga mereka bisa menghindari miliaran atau bahkan mungkin triliunan rupiah untuk membayar pajak. Dan ini sudah menjadi isu global, bahwa setiap pemerintahan, setiap negara mencoba untuk men-tackle hal ini. Karena kalau kita lihat datanya, bahwa defisit di setiap negara itu makin membesar dan membesar termasuk juga di Indonesia, termasuk utang. Ketika defisit membesar, maka utang membesar. Nah, kenapa? Karena simple. Salah satu alasannya dari analisis pemasukan adalah, khususnya pajak, karena itu tadi. Mereka-mereka yang orang kaya, super kaya, crazy rich, mereka mampu menghindari pembayaran pajak ini. Sedangkan kita yang masyarakat biasa, justru kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita pasti dikenakan pajak dan harus melaporkannya akhir bulan ini. Nah, ini kan ketidakadilan sosial yang terjadi, tidak hanya di dunia global, tapi juga yang kita rasakan tentunya di Indonesia. Lantas apa benang merah, utang negara, pajak, dan nasib kaum muda, atau yang sering disebut dengan generasi milenial? Saya mencoba membahas ini pada kesempatan kali ini, dan topik saya kali ini saya beri judul, utang dan konflik antar generasi. Yaitu generasi kolonial, jokesnya Pak Didi Rahbini, yang sering kita dengarkan, khususnya kalau di diskusi-diskusi, termasuk juga di rapat internal, kalau saya ini generasi kolonial, ibaratnya begitu. Kalau kamu kan generasi milenial, atau generasi muda. Karena memang ketika kita lihat, komposisi para pembuatan kebijakan kita, memang dikuasai oleh generasi kolonial ini, atau generasi-generasi tua. Sedangkan representasi masyarakat muda di pengambil kebijakan, baik itu legislatif, yudikatif, maupun eksekutif, itu sangat minim sekali. Jadi wajar ketika aspirasi mereka itu tidak direpresentasikan. Ketika dalam pengambil kebijakan, oleh karena itu, generasi milenial harus bersuara. Kalau tidak, tidak akan didengar. Dan tidak akan diakomodir kepentingannya dalam kepentingan nasional, khususnya kebijakan ekonomi. Tadi saya sudah sebut bahwa komposisi para pengambil kebijakan kita, baik itu latar belakang profesional, ataupun politisi, tidaklah representatif. Memang ada satu-dua, tapi jika kita bilang secara presentase itu kecil sekali. Baik itu bisa secara gender, agama, etnis, asal daerah, dan juga tentu usia atau generasi ini. Hal ini rentan membuat kebijakan publik kita, termasuk kebijakan ekonomi, akan bias penguasa. Meskipun bisa jadi mereka minoritas jumlahnya. Nanti saya tunjukkan, dalam konteks generasi kolonial dan milenial, sebenarnya generasi kolonial ini adalah minoritas di Indonesia. Kecil sekali jumlahnya dibanding mereka generasi produktif, muda, khususnya milenial, yang merupakan mayoritas. Idealnya, para pengambil kebijakan mesti memiliki latar belakang yang beragam dari semua tribut ini, termasuk juga berdasarkan usia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil akan melalui proses komunikasi yang intens, dan mampu menampung aspirasi, serta kepentingan berbagai pihak yang terkait, khususnya mereka yang berpotensi dirugikan. Nah, dalam konteks presentasi saya kali ini, saya berfokus pada bagaimana kebijakan ekonomi saat ini, khususnya kondisi fiskal kita, akan berpotensi besar merugikan kaum muda atau generasi milenial yang merupakan mayoritas penduduk Republik ini. Lebih dari 100 juta jumlahnya berdasarkan sensus penduduk 2020 yang dilakukan BPS, dan baru saja dipublikasikan beberapa waktu lalu. Nah, lantas apakah aspirasi dan nasib generasi muda sudah dipikirkan betul oleh para pengambil kebijakan ini? Nah, salah satunya adalah tentu dalam konteks utang, karena utang ini yang menanggung adalah generasi berikutnya, bukan generasi saat ini. Inilah pesan yang hendak saya tekankan pada presentasi kali ini, bahwa menumpuknya utang Indonesia, baik utang publik dan swasta, berpotensi besar merugikan generasi milenial, muda, produktif, karena merekalah yang akan menanggung beban utang dan juga dosa sejarah yang dibuat oleh generasi sebelumnya. Sebagai mana ilustrasi gambar bola merah yang mengejar tiga generasi di depannya itu. Dan mudah-mudahan forum kali ini dapat mengingatkan para pengambil kebijakan kita terkait bahaya kecanduan utang ini, dan kita dapat mengambil tindakan preventif sebelum nasi menjadi bubur, sebelum utang-utang ini meledak dan menyebabkan krisis multidimensional di negeri kita tercinta ini. Nah, untuk konten presentasi saya kali ini, saya hanya ingin menyampaikan tiga hal. Yang pertama adalah singkat saja, yaitu terkait dengan teori pendapatan atau pemasukan seseorang. Dan mungkin nanti Bapak-Ibu sekalian bisa merefleksikan apakah teori ini terjadi di Bapak-Ibu sekalian. Dan tentunya namanya pendapatan, pemasukan, kalau kurang defisit, maka kita harus tutup dengan utang. Atau kalau kata bahasanya, Bang Roma Irama kan gali lubang, tutup lubang. Nah, lagi-lagi, saya ingin mengkoneksikan hubungan utang ini dengan beban generasi berikutnya, khususnya generasi milenial. Nah, yang kedua adalah saya ingin mencoba membandingkan tren utang di masa Jokowi dan SBY. Nah, ini sumber data saya ambil dari data yang sangat komprehensif dari CIC, yang sangat populer di kalangan ekonom dan peneliti ekonomi. Saya fokus pada dua jenis utang, yaitu utang publik atau utang negara, dan juga utang swasta atau utang perusahaan. Nah, untuk utang perusahaan swasta saya fokus pada perusahaan non-lembaga keuangan. Kenapa? Karena utang di lembaga keuangan itu agak tricky, karena secara akutansi itu pencatatannya beda. Nah, saya tidak akan membahas lebih lanjut, tapi intinya saya hanya akan memfokuskan pada utang perusahaan yang non-lembaga keuangan. Nah, yang terakhir akan saya tutup dengan kesimpulan. Nah, setidaknya ada tiga kesimpulan, yang pertama, ada perbedaan mendasar antara tren utang negara atau publik zaman Pak SBE dengan Pak Jokowi. Nah, yang kedua, utang swasta itu memiliki perilaku yang kontras dengan utang publik. Nah, utang swasta ini yang sering dilupakan dalam diskursus kebijakan publik atau ekonomi di Indonesia. Misalkan, contoh, seringkali otoritas kita, khususnya kementerian keuangan, itu sering menjual bahwa rasio utang publik kita terhadap PDB itu masih aman. Ya, memang masih aman, tapi karena dia tidak melihat utang swasta yang justru lebih mengkhawatirkan. Nah, itu nanti yang saya akan bahas. Karena memang itulah retorika yang dibangun pemerintah, wacana yang dibangun pemerintah. Tapi ketika kita membedah lebih dalam, bahwa memang sebenarnya yang bahaya itu sekarang memang bukan utang publik, tapi justru utang swasta. Termasuk juga utang BUMN. Nah, ini yang sering luput dari kacamata kita dan dalam diskursi publik. Nah, yang terakhir itu saya akan berkesimpulan bahwa tren utang Indonesia, baik publik maupun swasta, terus mengalami peningkatan. Nah, ini sangat mengkhawatirkan. Selain itu, komposisi utang jangka panjang, nah, ini yang terkait dengan milenial. Baik itu utang jangka panjang di publik maupun swasta juga terus meningkat tajam. Nah, ini jelas-jelas berarti ada pengalihan nanggung jawab dari generasi sekarang ke generasi berikutnya, generasi milenial, bahwa mereka yang berhutang tapi kita yang akan membayarnya di masa mendatang. Hal ini tentu akan menjadi beban bagi generasi mendatang, milenial, terlalu ya jika utang ini tidak dikelola dengan aman atau prudent. Nah, ini saya coba memberikan dua foto ya. Saya ambil dari Google. Bagaimana ketika kampanye 2019 mungkin rakan-rakan semua masih ingat bahwa milenial itu adalah jadi ladang pertempuran baik dari Pak Jokowi Maruf Amin maupun juga Pak Prabowo Sandiaga Uno. Bagaimana mereka ingin merebut suara milenial karena disitulah kunci kemenangan dari kandidat dan khususnya Pak Jokowi. Di sini bisa kita lihat misalkan secara kampanye ada gerakan milenial ketuk pintu itu untuk menggait suara milenial agar memilih beliau. Lalu beliau menang dan tidak lama kita ingat bahwa ada gimmick politik kemudian yang dilakukan Pak Jokowi adalah dengan mengangkat stafsus milenial. Nah, ini adalah gimmick-gimmick politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi ingin menunjukkan bahwa keberpihakan beliau kepada milenial. Nah, pertanyaannya apakah benar itu terefleksikan kepada kebijakan positif yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, saya ingin berargumen bahwa dalam konteks utang itu tidak terjadi karena itu tadi ada pengalihan tanggung jawab dari generasi saat ini generasi Pak Jokowi dan lingkarannya dan dialihkan ke generasi saya yaitu generasi milenial dan generasi muda. Nah, ini yang ingin saya suarakan pada presentasi kali ini. Nah, ini kita masuk ke pembahasan pertama yaitu teori pendapatan dan nasib generasi milenial. Nah, ini untuk grafik yang melengkung huruf U terbalik itu di sumbu X itu ada umur Bapak-Ibu sekalian. Jadi, mulai 0 Bapak-Ibu sekalian masih bayi lalu ke umur 17 tahun ketika mendapatkan KTP umur 40 ketika midlife atau apa kehidupan di tengah-tengah itu kan ada istilahnya kan life begins at 40. Kehidupan dimulai di umur 40. Kenapa? Karena biasanya orang di sekitar umur 40 adalah mencapai penghasilan tertinggi atau puncak karirnya. Karena setelah itu biasanya karir menjadi stuck. Hanya segelintir orang yang mampu melanjutkan karirnya. Nah, ini biasanya makanya umur 40 itu adalah menjadi krusial. Lalu ada usia sekitar 55 ke atas tergantung dari jenis pekerjaan Bapak-Ibu sekalian yang intinya adalah inilah usia pensiun. Atau ketika kita bertransformasi dari generasi produktif sekitar umur 17 tahun sampai 55 atau 65 tahun tapi setelah itu kita akan menjadi non-produktif atau sudah memasuki usia pensiun. Gitu ya. Nah, dan sumbu Y itu adalah penghasilan kita. Nah, secara teori bahwa usia non-produktif baik itu ketika kita masih bayi, anak-anak, dan remaja itu kita masih menjadi tanggungan orang tua kita. Lalu kita memasuki lapangan pekerjaan, kita mendapatkan pekerjaan, kita memiliki penghasilan sendiri, lalu kita memiliki pandangnya kita bisa menabung dari penghasilan kita. Karena kita berada di usia produktif. Nah, kenapa kita menabung? Karena dua hal. Satu, kita ingin menjaga kualitas hidup kita yaitu kalau dalam ekonomi ada tercemin dari konsumsi yang kita lakukan. Kita ingin menjaga bahwa beras yang kita makan tetap berkualitas, kita tidak ingin turun menjadi beras BLT yang bercampur dengan kutu, baunya tidak enak, kita ingin menjaga kualitas hidup kita. Kita tidak ingin menurunkan kualitas hidup kita oleh kaitannya itu kita menabung. Itu alasan pertama. Dan alasan kedua adalah karena kita tahu bahwa nanti kita akan pensiun. Anak-anak kita akan menjadi tumbuh besar dan kebutuhan mereka juga semakin meningkat. karena itu kita ingin menabung selagi bisa, selagi di usia muda, produktif, karena kita ingin mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena ketika kita sudah pensiun, maka penghasilan kita akan drop, akan jatuh. Nah, ini juga yang terjadi dengan orang tua saya baru pensiun apa namanya, tahun lalu, itu drop sekali. dari gajinya double digit sekarang hanya single digit. Nah, ini kan kalau tidak dipersiapkan dengan matang, ini bisa kaget kita nanti ketika pensiun. Nah, ketika kita membagi masyarakat Indonesia berdasarkan umur, baik di grafik yang bentuk U bulat atau yang di sebelah kanan layar Bapak Ibu sekalian, itu kita bisa lihat bahwa saya bagi Indonesia itu menjadi empat generasi. Generasi anak-anak, itu adalah generasi Z, dan itu ada sekitar 70 juta orang. Lalu, generasi mayoritas, generasi saya, yaitu generasi milenial, sekitar 108 juta orang Indonesia. Dan ada generasi X, yang mereka sudah memasuki midlife dan akan menjelang usia pensiun, ada sekitar 60 juta orang. Dan juga ada generasi kolonial, yang sudah memasuki usia di atas 55 tahun atau usia non-produktif. Nah, ini saya adopsi, tapi saya kembangkan sedikit dari definisi atau klasifikasi yang dilakukan oleh BPS berdasarkan sensus 2020. Nah, cuma saya ingin fokus generasi milenial dalam konteks ekonomi politik. Saya mulai dari usia 17, karena mereka sudah memiliki KTP dan sudah memiliki hak politik untuk memilih. Tadi sudah saya tunjukkan bahwa generasi milenial adalah jadi ladang pertempuran utama politik kita ketika 2019 kemarin. Nah, sampai ke usia 40. Nah, itu definisi saya generasi milenial. Nah, kalau di gambar kanan itu bisa kita lihat bahwa struktur masyarakat kita itu seperti piramida. Ya kan? Jadi, yang paling atas itu adalah yang paling tua. Para-para generasi kolonial itu sedikit sekali. Mengerucut dia ke atas, tapi semakin dia ke bawah, semakin muda, umurnya itu semakin besar, semakin gemuk. Nah, ini kan dalam konteks politik. Ya kan? Bahwa generasi di atas milenial ini adalah sebenarnya mereka generasi minoritas. Sedangkan kita yang usianya relatif lebih muda adalah mayoritas. Nah, ini yang sebenarnya harus diakomodir kepentingannya dalam berbagai kebijakan publik, khususnya ekonomi, termasuk juga utang. Nah, para demografer atau orang yang melakukan studi demografi atau kita sering dengar dengan istilah bonus demografi itu sadar betul bahwa Indonesia ini memang diuntungkan dengan bonus tersebut. Karena negara kita masih negara muda, masyarakatnya masih spending, dan puncaknya akan 10 tahun mendatang, yaitu 2020-2030, dimana orang mudanya, orang produktifnya lebih banyak ketimbang generasi non-produktifnya, baik itu bapak-bapak maupun anak kecilnya. Nah, ini yang harus dimanfaatkan. Nah, tapi setelah 2050 ke atas, kita akan menghadapi permasalahan yang sangat besar, yaitu aging population, yaitu masyarakat yang menua, kakek-kakek, nenek-nenek, dan mereka sudah tidak produktif, akhirnya negara harus menanggung mereka, dan anak-anak muda harus menanggung mereka. Nah, inilah yang harus diantisipasi, jangan sampai ketika kita aging population, tapi kita juga ketiban sial, durian ketiban kaki dari lempar tanggung jawab utang-utang di masa lalu yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Nah, ini akhirnya sudah jatuh tertimbang tangga pula setelah 2050. Nah, berikutnya saya akan mencoba membahas, memperlihatkan tren utang Indonesia pada periode Pak Jokowi dan SBY, baik itu di utang negara atau publik dan juga utang swasta sekali lagi yaitu untuk perusahaan non-lembaga keuangan, jadi bank-bank asuransi itu di luar itu. Walaupun memang yang sering terjadi yang kita lihat bahwa di berita-berita itu ini saya cuplik beberapa ya yang terjadi betapa bahayanya utang swasta dan ini sering tidak terlihat dan di luar jangkauan pemerintah tiba-tiba meletus saja kasusnya. Misalkan contoh yang terbaru tentu kita masih ingat bahwa kolapsnya Jiwasraya Jiwasraya dirampok kalau bahasanya CNBC itu dan pemerintah negara harus menyuntik 22 triliun nah ini kan tidak fair sebenarnya ya padahal itu adalah perampokan oleh maling tapi kenapa kita duit pajak kita yang membel out perusahaan tersebut. nah kalau ini terjadi di perusahaan-perusahaan yang lain suasana-suasanya yang lain termasuk BUMN dan negara juga harus membel out tersebut kan terjadi ketidakadilan sosial gitu nah terjadi juga saat ini heboh-hebohnya adalah Asabri walaupun sekarang wacananya adalah pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan berencana untuk tidak suntik dana ke Asabri tapi pengalaman sebelumnya tidak seperti itu gitu apalagi ketika Asabri ini juga akan too big to fail maka itu biasanya akan dijadikan argumen oleh pemerintah untuk membel out tersebut seperti di Jawa Seraya atau ketika 2008 2009 kita ingat ada kasus Senturi itu kan argumennya adalah bukan hanya too big to fail tapi too small too fail bank Senturi walaupun bank kecil tapi dengan argumen too small too fail sama pemerintah juga akhirnya di bail out melalui LPS melalui negara melalui LPS dan untuk menyelamatkan bank Senturi tapi kan lagi-lagi sebenarnya ini terkait dengan corporate governance terkait mereka sendiri tapi kenapa negara harus step in dan itu akhirnya merugikan kita sebagai negara atau jika kita ingin flashback pada tahun 70-an yaitu ada kasusnya Ibnu Sutowo yaitu Dirut Pertamina ketika zaman Pak Harto itu terlilit utang besar sekali itu sampai 10 miliar USD dan itu hampir membuat Indonesia bangkrut bayangkan satu perusahaan bisa membuat satu negara bangkrut jadi inilah gambaran dan ini sudah terjadi bahwa sejarah itu bisa berulang nah ini harus kita waspadai bahwa bukan hanya utang negara yang berbahaya tapi juga utang swasta nah ya tapi sayangnya utang swasta ini sekarang tidak memenuhi diskursus publik kita dan memang juga retorika dan wacana yang dibangun pemerintah tidak menyentuh utang swasta hanya berfokus pada utang publik yang masih sesuai dengan debt to GDP ratio masih aman terkendali karena memang menegasikan apa namanya realita utang-utang di swasta khususnya di BUMN ini saya cepat aja misalkan ini utang publik ya saya bagi berdasarkan untuk jangka panjang dan jangka pendek nah kalau jangka panjang kan berarti kita bayarnya nanti-nanti utang jangka pendek itu bayarnya itu dalam waktu dekat nah kita lihat itu ada saya sudah bagi antara periodenya Pak SBE dan periodenya Pak Jokowi nah itu yang garis tebal tidak putus-putus itu adalah utang publik jangka panjang nah yang putus-putus itu pendek nah kita bisa lihat kan bahwa mayoritas sebagian besar utang itu lebih besar jangka panjang daripada jangka pendek nah ini yang saya bilang bahwa konflik antar generasi antar milenial dan kolonial mereka yang membuat utang tapi melempar tanggung jawabnya ke generasi berikutnya gitu jadi bebannya ada di generasi berikutnya nah kalau kita bagi berdasarkan asal atau mata uang ada perbedaan juga yang dilakukan kebijakan ketika era jaman Pak SBE dan Jokowi Pak SBE cenderung balance atau seimbang antara berutang ke luar negeri dan ke dalam negeri nah sedangkan Pak Jokowi itu cenderung mengandalkan utang dalam negeri nah mengapa karena sepenglihatan saya ini lebih kepertimbangan populis bahwa utang dalam negeri itu lebih diterima oleh masyarakat Indonesia secara politik sosial politik ketimbang utang luar negeri karena memanfaatkan nasionalisme masyarakat Indonesia yang kalau berbau-bau asing biasanya itu agak relaktan sedangkan apa namanya kalau isu dalam negeri itu biasanya heroik nah padahal dalam konteks utang biasanya utang dalam negeri itu kita harus membayar bunganya lebih mahal dibanding dengan jika kita mengutang di luar negeri nah ini akhirnya kebijakan populis ini sebenarnya merugikan keuangan negara dan kita sendiri dompet kita sendiri karena ingat bahwa utang menumpuk saat ini itu sama dengan kenaikan pajak yang harus kita bayar di masa yang akan datang jadi perkara waktu gitu nah pajak yang naik berarti kan uang yang ada di dompet kita itu akan menipis karena akan lari ke dompetnya kementerian keuangan ya kan nah yang berarti bahwa konsumsi kita dan juga tabungan kita juga akan berkurang nah ini yang harus kita ingat betul belum lagi kalau kita bahas bahwa karena utang dalam negeri begitu banyak maka likuiditas itu tersedot ke sana jadi sedangkan likuiditas untuk ekonomi real itu tersendat nah ini juga salah satu bahayanya nah ini sekarang saya masuk ke utang swasta saya bagi lagi era Pak SBI dan Jokowi dan saya bagi lagi jangka panjang dan jangka pendek nah dalam utang swasta bahkan lebih parah lagi bahwa perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia itu jauh sekali mereka memilih utang untuk yang di jangka panjang gitu nah ini apa namanya yang harus diperhatikan oleh pemerintah karena jika salah-salah dalam mengelola ini beban utang itu juga akan menjadi beban generasi yang masa datang nah ini kalau saya bedah utang swasta berdasarkan jenis apakah mata uangnya dalam rupiah atau asing utang swasta berbeda dengan utang publik kalau swasta mereka lebih rasional maka mereka memilih berhutang keluar karena tadi faktor yang saya bilang bahwa biayanya lebih murah kreditnya suku bunganya lebih murah kalau bapak ibu misalkan ambil KPR ada yang 10% ambil 5% pasti ambil yang 5% nah itu yang dilakukan swasta tapi kalau pemerintah tidak ada bunga ibaratnya 10% sama 5% tapi yang diambil justru yang 10% bukan yang 5% jadi irasional yang kedua karena banyak likuiditas yang tersedia di luar negeri semenjak krisis finansial global 2008 makanya mereka berbondong-bondong mengutang itu ke luar negeri nah di sisi lain ada keterbatasan dana di dalam negeri makanya mereka lebih cenderung menjam duitnya itu ke luar negeri belum lagi kita faktor ada dangkalnya pasar keuangan Indonesia yang tidak bisa menyediakan dana tersebut yang dibutuhkan oleh swasta nah minimnya investor di Indonesia nah itu juga kan kita sering dengar bahwa pemain di pasar saham itu dia lagi dia lagi gitu nah ini kesimpulan terakhir teh tadi sudah saya singgung di awal bahwa ada tiga kesimpulan pertama ada perbedaan mendasar antara tren utang publik zaman Pak SBY dan Jokowi kalau zamannya Pak SBY itu lebih seimbang antara utang luar negeri dan dalam negeri gitu nah lalu kalau Pak Jokowi karena narasi wacana dan retorika yang dibangun adalah heroik nasionalisme maka rezim Pak Jokowi mencoba menghindari berhutang ke luar negeri meskipun bunganya lebih mahal gitu nah apa namanya meskipun bunga dalam negeri lebih mahal itu tadi sebagaimana data yang sudah saya tunjukkan jadi kebijakannya didorong oleh pertimbangan populis ketimbang rasional logis ekonominya yang kedua utang swasta memiliki perilaku yang kontras dengan utang publik nah tadi juga saya sudah tunjukkan bahwa berbeda dengan utang publik utang swasta cenderung memilih utang dalam mata uang asing karena biasanya lebih murah dan lebih banyak tersediaan likuiditasnya di sisi lain utang publik justru lebih cenderung berutang terhadap masyarakat Indonesia akhirnya duit negara kocek negara itu digerus dari bayar bunga yang lebih mahal nah yang terakhir tren utang Indonesia baik publik maupun swasta terus mengalami peningkatan selain itu komposisi utang jangka panjang baik publik dan swasta juga terus meningkat tajam terus menumpuk sebagaimana topik kita hari ini hal ini tentu akan menjadi beban bagi generasi mendatang baik itu generasi minial dan juga generasi Z bahkan juga generasi X yang masih diusia produktif dan akan menjelang pensiun terlebih jika utang-utang ini tidak dikelola dengan aman dan prudent secara singkat yang ingin saya sampaikan adalah terilustrasikan pada gambar ini bahwa utang saat ini sudah lampu merah dan utang bola merah tersebut dan itu akan menghajar generasi-generasi saat ini dan juga mendatang yaitu generasi X generasi milenial yang mayoritas jumlahnya 108 juta generasi Z yang 70 juta generasi X 60 juta dan itu adalah mayoritas dari republik ini dan itu utang ini dibuat oleh generasi saat ini yang moga-moga mereka masih ingat bahwa ketika utang dicetak hari ini maka yang menanggung sebenarnya sejatinya adalah anak dan cucu mereka di masa yang akan datang selamat menikmati